Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 Dengan beranggotakan saya Chandra Mahardika Putri Dewanti Melinda Yuni dan Cinda Naganing Akan mempresentasikan Tentang 3 sub-pokok bahasan Yang pertama saya sendiri Akan membahas tentang paradigma Keilmuan secara umum Yang kedua dilanjutkan oleh Melinda Yang akan mempresentasikan tentang Integrasi ilmu Dengan agama Dan yang terakhir yaitu dari Cindana Yang akan mempresentasikan tentang Perubahan IIN menuju UIN Saya disini akan mempresentasikan Tentang paradigma keilmuan secara umum Paradigma keilmuan yaitu Cara pandang atau bagaimana seseorang Mengimplementasikan ilmu Dalam realita atau kehidupan nyata Nah dulu itu Paradigma keilmuan terbagi Menjadi dua Ada Barat dan ada Islam Barat itu berfondasi Atau berdasarkan pada Filosofat Yunani Romawi Dimana manusia dianggap bodoh Dungu dan penuh dosa Sehingga ilmu yang merupakan Hasil dari pola pikir manusia Tidak pantas atau tidak etis Jika digabungkan dengan agama Yang bersifat suci Sedangkan Islam memandang bahwasannya Manusia itu merupakan makhluk Yang mampu berpikir Buktinya apa? Dengan dijadikannya manusia sebagai Holifah di muka bumi Itu menunjukkan bahwasannya Manusia memiliki akal Akal tersebut Yang akan menghasilkan ilmu Hanya saja Akal tersebut harus tetap bersumber Pada wahyu Tuhan Sebagai acuan Atau pedoman dasar Sehingga terjadi Kesinambungan antara ilmu itu sendiri Dengan agama Sehingga paradigma keilmuan dalam Islam Tidak ada dikotomi Atau pemisahan Antara ilmu dengan agama itu sendiri Menurut Kunta Widjoyo Ilmu itu Kemudian melahirkan Sebuah ilmu sosial profetik Dimana Bisa menjadi jembatan Atau penengah Di antara paradigma keilmuan barat Dengan paradigma keilmuan Islam Dimana ilmu sosial profetik tersebut Bersumber kepada ajaran Nabi Muhammad SAW Untuk materi selanjutnya Akan disampaikan oleh teman saya Melinda Yumi UIN Syari Bidayatullah Jakarta Akan menghasilkan mahasiswa Atau mahasiswa yang profesional Sekaligus santri Artinya adalah Mereka dibekali dengan profesionalisme Dengan kreatif dan inovasi Dan bersifat santris Artinya memiliki ketakuan dan kejujuran Dan mereka akan bekerja Seperti memiliki profesional dan santris Seperti itu Sedangkan integrasi agama dan sains itu sendiri Mereka menggunakan konsep semi-permeable Artinya yaitu Sains menjelaskan agama Dan agama memperkuat spiritualisme Kepada mahasiswa itu sendiri Dan lebih jauh lagi Agama memberikan motivasi kepada ilmuwan Untuk menemukan teori-teori baru Untuk menambah ilmu pengetahuan Di universitas tersebut Terima kasih Iain Sunan Karijaga Menjadi Win Sunan Karijaga Yang ditandatangani oleh Departemen Menteri Pendidikan Nasional Jakarta Pada tangan 23 Januari 2004 Perjalanan pandai ini belum berakhir Karena perjalanan ini sudah dimulai Sejak tahun 1998 Bersama Iain Sunan Karijaga Selain itu Iain Sunan Karijaga Juga mengahinkan langkah ke depan Agar dosen-dosennya belajar S2 di luar negeri Maupun di dalam negeri Dan juga Iain Sunan Karijaga Membuka prodi-prodi baru Yang pertama yaitu Prodi agama dan masyarakat Dan yang kedua yaitu Prodi ilmu perpustakaan Dan yang ketiga yaitu Prodi keuangan Islam Para dikma keilmuan Iain Masih belum termuskan Sehingga silapus yang ada Masih berdasarkan pemahaman dosen Keilmuan Islam bersumber Ada dua Yang pertama Nabiya Yaitu berupa Al-Quran Yaitu sumber Berasal dari wahyu Tuhan Yang kedua Yaitu Kauniyah Berasal dari ciptaan Salah salah satu contoh konsep Paradigma keilmuan yang diusung Oleh tim IAIN Ialah bunga ilmu Sebagaimana yang diusulkan Oleh Profesor Usman Namun intinya ialah Paradigma keilmuan IAIN Tidak boleh terjadi Dikotomi antara Ilmu agama itu sendiri Dengan ilmu pengetahuan Paradigma keilmuan Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ia dan Surakarta Sudah seharusnya mengkaji Lembaga keuangan yang islami Dan syariah Tidak hanya menjadi konsumen Yang menggunakan ilmu-ilmu Barat Sausaha Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.